Ada dari satu seorang geng yang... Saya sudah mewakilkan kepada kuasa hukum saya, kepada Bapak. Ya, jadi begini, yang namanya undangan kita akan hadir. Kami akan hadir di sana, yang pertama kami mau mendengar dulu permintaan daripada pihak, para pelakunya apa saja. Ya, setelah itu baru kami bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan keluarga daripada anak korban, itu seperti apa hasilnya. Jadi kami juga tidak mau memberikan statement duluan, karena saat ini belum terjadi RJ. Tapi setelah itu terjadi, kami akan berkomunikasi dari permintaan mereka seberjaman. Berarti ada dugaan keluarga terduga melaku atau terlapor, merupakan anak-anak dari pejabat tersebut. Apakah itu betul? Kalau informasi yang kami dengar dari anak korban, bahwa itu bukan dia ngomong asal ngomong, tetapi si siswa-siswa ini yang menyatakan diri langsung, memperkenalkan. Bahwa Bapak saya adalah ketua partai, Bapak saya adalah pejabat. Itu bukan dia yang ngarap, bukan. Dan mungkin teman-teman media bisa cek, benar-benar di sana ada anak pejabat, benar-benar di sana ada anak ketua partai, gitu. Supaya jelas. Karena yang bersangkutnya yang menyampaikan langsung kan, anak korban ini kan anak baru yang baru masuk ke sana. Sehingga ketika memperkenalkan dia bahwa mereka itu adalah anak-anak orang hebat di situ, dan anak korban diminta supaya melayani mereka. Justru karena dia tidak mau dan tidak ikut, akhirnya kejadian ini terjadi. Jadi kalau ada informasi bahwa di sekolah itu ada anak, bapaknya ketua partai, bapaknya adalah pejabat, bapaknya adalah orang hebat, itu memang benar adanya. Dan kalau memang teman-teman belum yakin juga, silakan melakukan penghasilan di lapangan. Stekong dari pihak BINU sendiri kan menyebutkan bahwa ada perselisihan antar siswa, penyebabkan hal ini, gitu Pak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Pak. Perselisihan apa-satu lagi? Ini yang membuat kami sangat kecewa. Perselisihan apa? Ini kasus kekerasan, gitu. Ini kasus bullying yang bisa mengakibatkan anak korban bisa celaka. Paham gak mas? Itu dua hari masuk rumah sakit. Saat ini musik fisiknya sudah sehat. Psikisnya yang terganggu. Makanya saat ini masalah sekolah yang dia alami adalah online. Dia bisa offline. Karena rasa takut. Rasa terintim dan sebagainya ketika bertemu orang. Yang anehnya lagi, kepada BINU, Yayasan ini harusnya tegas. Ini kan korban. Korban ini kan harusnya mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya dia tetap harus sekolah offline, dong. Nah, terduga pelakunya harusnya di-scourcing dulu. Biar proses hukum berjalan, si anak korban ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Justru ini, di bola balik ini. Yang terduga pelakunya masih sekolah dengan enak-enak, yang anak korbannya saat ini mengelamai masalah pendidikan. Yang mana 4 bulan lagi, ini kan harusnya tamat sekolah. Pertanyaan saya, bagaimana kalau anak korban itu tidak lulus? Lulus tidak, itu nantinya. Karena itu harus jelas, mas. Karena itu buat masa depan dia. Orang tuanya masih punya kewajiban sampai hari ini, semua administrasi sekolah masih dibayar. Tetapi, justru anak korban ini tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Seperti terduga pelaku yang mendapatkan sampai dengan hari ini. Pak, kecil pengenayaan dan becahannya itu seperti apa sih, Pak. Kemudian, motif atau pemicu terjadinya juga dengan murihing terhadap anak korban itu apa? Kemudian, pengenayaan ini terjadi di luar sekolah, di luar jangka pelajaran, atau saat di dalam sekolah? Jadi begini, untuk nanti detailnya biar, ini kan anak korban yang mengalami langsung. Nanti biar dia ceritakan secara detail. Intinya, kejadian di dalam sekolah. Bukan di luar sekolah. Ya, kejadian di dalam sekolah, bukan di luar sekolah. Dan jam sekolah. Jadi, kalau ada yang bilang tidak terjadi buli, nah ini yang kalian mau pertanyakan. Kenapa kalian mau layakkan sumasi kepada yang mengedarkan surat ini? Karena yang bersangkutan berarti tidak percaya terhadap proses di pihak keproduksi yang Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau tidak ada buli, bagaimana sudah delapan orang anak berhadapan dengan hukum, sudah SPDP kekejaksaan. Ya, kita tidak boleh main-main dong. Ini masalah serius, karena ini masalah publik. Karena anak-anak yang kita titipkan di sekolah, kita harusnya merasa mendapatkan jaminan keamanan. Kami sampaikan bahwa anak korban ini tidak mendapatkan jaminan keamanan. Sehingga sampai hari ini, dia tidak bisa lagi sekolah secara offline di sekolah yang dia banggakan. Mungkin anak korban bisa sedikit. Ya, sedikit. Mungkin ceritakan. Yang tadi ditanyakan, kalau mau bisa sekolah. Dan pemicunya apa? Ya, selamat malam Bapak dan Ibu yang ada di sini. Di sini saya mungkin akan memulang lagi kronologis singkat tentang penganiayaan dan buli yang dilakukan kepada saya dari para siswa lain yang ada di BINU School Simpro. Saya mulai bersekolah dan bersekolah di sana. Disebabkan oleh saya sebelumnya bersekolah di daerah Bintaro. Dan karena rumah kami pindah ke permanda hijau. Jadi, kami memutuskan untuk mencari sekolah yang lebih dekat dengan rumah kami. Alhamdulillahnya, saya diterima di banyak international school yang berada di daerah permanda hijau. Namun kami mesortir lagi dan memilih lagi sekolah mana yang paling dekat dengan rumah kami. Saya diterima melalui tes di BINU School Simpro dengan level IBDP atau jenjang pendidikan yang paling atas di BINU School Simpro melalui tes. Saya diterima dengan dijanjikan banyak hal dan dijanjikan mereka akan membantu saya dan menjamin saya akan sukses meraih pendidikan dan mimpi-mimpi saya. Namun nyatanya ketika saya mulai sekolah saya tidak mempunyai siapa-siapa, saya tidak mempunyai teman di sekolah saya yang baru. Dan saya berusaha untuk bisa bersosialisasi dan mempunyai teman dengan siapapun dan dari manapun. Tapi pernyataan, kenyataannya kenyataan dari para siswa-siswa lain yang ada di sana mereka malah menganggap dan melakukan saya seperti orang yang benar-benar tidak ada harga dirinya orang yang benar-benar tidak layak hidup dan orang yang benar-benar berada di level yang paling bawah. Saya sejak awal hari pertama saya bersekolah saya hanya membawa diri saya sendiri. Tetapi mereka dengan rame-rame menghampiri saya sekitar 30 orang dengan game mereka-mereka selalu menghina-hina saya secara verbal melakukan bullying secara verbal kepada saya. Dan karena tujuan saya di sana bukanlah untuk mencari kegaduhan dan bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna saya selalu mengabaikan perilaku dan pecahan dari mereka. Mulai dari kemampuan saya dilecehkan bagian tubuh saya yang lain dipegang-pegang di depan siswa lain bahkan di depan para guru. Sampai saya selalu dikatakan oleh mereka dan mereka selalu melakukan itu di depan siswa lain dan di depan guru dengan tujuan menjatuhkan mental saya dan menghancurkan mental saya agar saya tidak pergi ke sekolah lagi. Saya sering sekali mendapatkan hujatan dan hinaan bahwa setiap saya datang ke sekolah setiap saya baru mulai masuk ke kelas tapi saya sudah dihina-hina daripada geng itu bahwa saya sangat bau sampah dan saya sangat bau badan. Saya dihina berkali-kali saya dihina sendirian di sana. Kamu tahu pelaku yang menghina itu siapa orangnya? Saya sedikit banyak tahu para yang selalu menghina dan melakukan bullying setiap hal banget pada saya dan ini terus berlanjut saya ketika ingin pergi ke kelas dan ingin makan saya menggunakan lift tetapi ketika saya hanya membawa diri saya sendiri saya masuk ke dalam lift mereka selalu karena saking banyak geng yang berada di dalam sekolah saya saya selalu pasti ketemu mereka salah satunya ada anak dari geng ketua partai yang berinisial M dan ketua geng mereka selalu saja menyari-nyari saya dan bahkan mereka selalu menjempak saya dalam lift dan mereka ketika saya masuk mereka langsung membilang apakah ada yang membawa sampah disini? apakah kamu mau bawa sampah? dan mereka langsung menutup hidung mereka sambil mengatakan ternyata ada sampah disini pantasen di dalam lift ini bau sekali pantasen bau badan sekali disini karena karena dia orangnya saya ditunjuk saya dipermalukan disana setiap hari saya seperti ini seperti diperlakukan seperti itu saya diperlakukan bawa sampah saya diperlakukan badan dibilang saya tidak pantas sekolah dengan lalu saya saya mengadukan ini kepada para pihak sekolah terutama pihak dan orang yang menerima saya di Bina School Simbrook saya bertanya kepada Bapak yang terpermat inisial M saya bertanya kepada beliau mengapa pernyataan Bapak ketika ingin menerima saya di Bina School Simbrook ini sangat berbeda dengan kenyataan yang saya alami tapi Bapak yang terpermat urinisial M ini hanya selalu mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar karena kamu anak baru disini dan kamu yang mestinya harus introspeksi diri kamu mestinya harus memperbaiki diri kamu sendiri bukan dari pihak sekolah pun mengecilkan impian saya bahkan dari pihak sekolah pun menghancurkan negara diri dan mental saya mulai hari pertama bahkan saya sudah tidak percaya diri lagi datang ke sekolah saya selalu diketahui saya selalu di ejek-ejek saya selalu dihina saya selalu di fitnah di sekolah dari berbagai pihak yang mereka selalu mengaku bahwa mereka adalah anak dari tinggi-tinggi di negara ini dan mereka bahkan ada yang mengucapkan bahwa ayahnya adalah seorang tua partai yang ada di Indonesia ini dan saya dihancang untuk tidak melakukan apa-apa dan jika saya ingin bersekolah dengan aman dan nyaman tanpa kulian saya harus bisa menghadapi dan mampu melayani mereka semua sampai saya digiring ke dalam toilet dan dipukuli di sana mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan karena saya sudah juga terlalu banyak menyampaikan ini di media dan tempat lainnya terima kasih sekolah kan dibawa kementerian ya saya mempertanyakan Pak Menteri kita harusnya turun dong bikin statement atau pihak terkait itu ini kan standar pendidikan kita seperti apa ini ada dugaan ada geng di sekolah bahkan melibatkan anak-anak pejabat di sekolah tersebut kepolisian pihak lembaga anak maupun pihak sekolah harus melakukan investigasi benar tidak ada geng di sekolah itu karena statement daripada anak korban nyambung dengan komen-komen ada di youtube kemarin di podcast itu coba cek di situ ada beberapa orang tua yang menyatakan bahwa ternyata ada dugaan juga anaknya mengalami hal yang sama gitu dan Pak Menteri yang terhormat kami minta tolong turun lakukan investigasi supaya sekolah-sekolah di Indonesia baik suasana itu adalah ada standar pendidikannya jangan kita peliharai dugaan ada geng di sekolah ini kan anak-anak kita mau dititipkan untuk menjadi anak yang cerdas punya masa depan nyatanya mendapatkan bullying yang sangat kalau menurut saya sangat sadis ini sampai saat ini kalau anak korban ini masih mengalami trauma bahkan pesikisnya sangat tergambung mungkin fisiknya mungkin sudah bagus tapi beberapa kali kalau ketemu bicara pasti menangis bahkan menurut orang tuanya pernah ya tiba-tiba teriak-teriak dikamera mandi sering ya sering dikamera mandi jadi pesikisnya ini terganggu makanya kita juga kemarin ajukan untuk ke pesikolog supaya bisa mengetahui keadaan pesikisnya sudah sampai sejauh mana gitu loh jadi kami minta kepada kementerian pihak juga PMDADKI pihak terkait dan juga lembaga anak dan juga pihak sekolah terobat jangan jangan sekali-sekali menutupi kejadian yang ada di sekolah karena itu bisa menjadi bumerang sendiri nanti jangan jadi gunung es buka saja terbuka semuanya kenapa? karena pihak Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan investigasi dan menemukan alat bukti bahwa ada dugaan terjadinya bullying di sekolah tersebut jadi jangan sampai pihak sekolah punya investigasi sendiri oh bukan tidak terjadi akhirnya kita mau tanyakan siapa yang melakukan investigasi itu? kami mau sampaikan jangan coba-coba menutupi kebenaran mungkin hari ini kalau bisa melakukan kebohongan tapi satu ketiga semuanya akan terbuka dan saya dengan pasunan dan tim sudah berkomitmen untuk membongkar siapa saja terlibat mau dia itu anak ketua partai mau itu anak pejabat atau anak hebat atau siapapun menurut kami siapa yang sekolah di sana sama kedudukannya karena membayar sekolah yang sama dan juga siswa yang sama soal status itu mungkin di rumahnya tapi kalau di sekolah kita anggap status yang sama tidak ada lebih dari itu apakah sampai saat ini ada intimidasi melalui WA atau apakah terhadapkan karena kan ini teman sekolahnya ya pasti ada ada WA atau ada WA pribadi apa-apa ada baik untuk para pelaku ini jujur saya tidak mempunyai nomor WA ataupun kontak yang lainnya yang secara detail mereka hanya mengetahui Instagram saya dan saya pun ada beberapa yang mengetahui Instagram dari para pelaku ini namun sejak awal kejadianan saya berada di rumah sakit saya dirawat di rumah sakit di hari pertama setelah kejadian itu ada dari satu seorang geng yang yang dimanfaatkan untuk mengancam saya dan mengirimkan pesan melalui Instagram ke saya dia mengancam bahwa saya harus mengatakan kepada para guru dan orang tua saya bahwa yang telah terjadi hanyalah perkelahian biasa dan itu hanya seru-seruan orang itu mengancam saya untuk mengatakan hal yang sebaliknya dan menyuruh saya mengatakan seperti itu kepada kedua orang tua dan kepada para guru itu saja kemudian setelah tidak lama sekitar satu jam saya membuka chat itu orang itu langsung menghapus pesannya melalui Instagram pesannya langsung diansin di Instagram itu saya sempat capture namun kurang jelas itu saya terima kasih ya jadi alat bukti itu ada beberapa ya termasuk keterangan sakti visum dan juga ada alat bukti yaitu baik rekaman maupun CCTV dan semuanya sudah ada di tangan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan jadi kita sama-sama tunggu saja tapi karena memang ada undangan untuk dilakukan RJ besok sehingga kami dari tim hukum anak korban akan hadir untuk mendengar apa kemauan apa apa maksud daripada pihak para tersangka ini ya untuk tujuannya serta permintanya seperti apa dari situ nanti kami juga akan berkoordinasi dari pihak keluarga anak korban untuk melakukan tindakan selanjutnya seperti apa pada prinsipnya kami yakin dan percaya bahwa pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah bekerja dengan profesional dan kalau ada yang merahukan itu itu hak mereka tetapi apapun yang sesuai surat yang ada akan mempertanyakan investigasi seperti apa sehingga ada muncul ya statement bahwa tidak ada buli di sekolah tersebut siapa yang melakukan investigasi tersebut karena kami lihat ini investigasi yang mau menyenangkan orang tua murid bahwa disini aman itu gak boleh mas buka saja apa yang terjadi di buka saja justru kalau ditutupi ini yang jadi persoalan ya jadi kami harap pihak sekolah harus kooperatif harus membuka diri karena masalah ini sudah dipublik bahkan kasus yang sudah dari lidik sudah menjadi sidik dan prosesnya masih berjalan terus dan kemungkinan besar tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain karena dari keterangan anak korban bahwa yang berada di sekitar situ tidak kurang lebih hampir 30 orang ya jadi di geng-geng kecil ini harusnya di sekolah itu tidak lagi ada itu harus dari pihak sekolah dong internal mereka harus membuka diri itu saja mungkin dari ayah anak korban masih ada pertanyaan lagi? selamat menikmati